Dr. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Dr. Dien Kalbuadi menjelaskan masuk angin bukanlah suatu nama penyakit. Masuk angin hanya sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan demam, menggigil, nyari otot, pegal-pegal, dan perut kembung. Dr. Dien menerangkan gejala masuk angin sering muncul akibat menurunnya daya tahan tubuh, sehingga penderitannya rentan terinfeksi virus dan bakteri penyebab penyakit. Menurutnya, keluhan masuk angin tergolong infeksi ringan karena virus yang sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan masalah kesehatan tersebut. Dilansi dari kompas.com berikut cara-caranya. Pertama, perbanyak minum air putih. Dr. Dien menjelaskan asupan cairan yang cukup dapat membantu mengontrol suhu tubuh dan meringankan demam pada tubuh. Meski tubuh terasa lemas, pastikan penderita masuk angin dapat minum air 8 gelas atau 2 liter per hari untuk memulihkan kesehatan. Sementara, para penderita masuk angin tidak diancurkan untuk mengonsumsi minuman berkafein, seperti teh dan kopi, karena memiliki efek diuretik. Di mana minuman tersebut dapat menyebabkan dehidrasi karena memicu pengeluaran urin. Jika ingin minuman berasa untuk menghindarkan mual, lebih baik pilihlah jus buah atau makan makanan yang mengandung air. Yang kedua, cukup beristirahat. Penderita masuk angin sebaiknya banyak beristirahat untuk memulihkan tenaga dan daya tahan tubuh. Di siang hari, sebaiknya penderita tidak banyak bergerak dulu. Sementara, pada malam hari cukupi kebutuhan tidur selama 7 hingga 8 jam. Dokter Dian menjelaskan, tubuh akan kehilangan tenaga ketika Anda kurang istirahat. Anda pun akan merasa lemas, lesu, dan pusing jika tidak memendulikan kebutuhan istirahat. Yang ketiga, makan bergisi. Makan makanan bergisi diperlukan tubuh untuk membantu melawan bakteri atau virus penyebab penyakit. Dokter Dian menyampaikan, buah dan sayur adalah pilihan makanan yang tidak boleh dilewatkan saat Anda dalam kondisi kurang sehat. Pasalnya, buah dan sayur banyak mengandung vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, memakai pakaian hangat. Dokter Dian menyampaikan, kondisi keringinan bisa menurunkan sistem imun tubuh. Dalam kondisi daya tahan tubuh yang sedang melemah, berbagai jenis virus dan bakteri pada akhirnya gampang menyerah. Maka dari itu, ia menyarankan penggunakan jaket atau pakaian hangat agar daya tahan tubuh penderita masuk angin tak terus turun. Kelima, menjaga kebersihan makanan. Satu hal yang tak kalah penting sebagai cara mengatasi masuk angin adalah menjaga kebersihan makanan dan minuman untuk penderita. Mulai dari proses pembersihan, pembuatan hingga penyajian. Perlengkapan makan minum juga perlu dibersihkan dengan baik untuk menunjang daya tahan tubuh dan kesehatan. Keenam, jaga pikiran tetap positif. Tentu Dian mengungkap, bagi siapa saja yang sedang sakit, dianjurkan tetap berpikir positif untuk menunjang proses penyembuhan. Pikiran negatif atau stres yang dibiarkan hanya akan menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis yang dapat melemahkan sistem imunitas tubuh seseorang. Dan yang terakhir, memanfaatkan ramuan herbal. Rimpang jahe bisa dimanfaatkan untuk mengobati masuk angin secara alami. Minuman seduhan jahe ini bisa melegakan pernafasan dan tenggorokan untuk orang yang sedang masuk angin.